Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyeluh Pertanian DKPP Pacitan Susilo Budi menjelaskan bahwa jatah tersebut melibatkan tiga jenis pupuk bersubsidi yaitu NPK, Urea, dan NPK Formula Khusus. Sementara itu pupuk SP36, ZA, dan Organik Granul dihilangkan dari alokasi. Pusat mengalokasikan 10.814 ton pupuk urea, 6.433 ton NPK, dan 3 ton NPK Formula Khusus untuk Pacitan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Menurut Budi, penurunan signifikan ini terjadi karena keterbatasan anggaran Kementerian Pertanian, mengakibatkan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi hampir 50% secara nasional. Dia mendorong petani untuk bijak dalam menggunakan pupuk bersubsidi dan merespon dengan mengadopsi pola pertanian organik sebagai alternatif yang tidak bergantung pada pupuk bersubsidi. Tapi alokasi ini penurunannya bukan hanya di Kabupaten Patitan, tapi secara nasional. Jadi kuota pupuk bersubsidi secara nasional itu turun. Ini kan bukan kebijakan dari pemerintah daerah, tapi sudah kebijakan secara nasional. Jadi kita kemarin hanya mengusulkan sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten, sedangkan berapapun alokasi yang kita terima, yaitu yang nanti akan kita distribusikan kepada para petani. Tantangan ini memaksa petani pacitan untuk mencari solusi berkelanjutan, mempertimbangkan metode pertanian yang lebih mandiri dan ramah lingkungan di tengah keterbatasan pupuk bersubsidi. Trinoto melaporkan.